Apa yang akan kamu katakan pada orang yang mengatakan Rasulmu menjiplak perjanjian lama dan perjanjian baru sehingga menghasilkan Al-Quran? Apakah syariat benar-benar seperti yang dipikirkan kebanyakan orang? Jika tidak, lalu apa itu syariat? Dahulu aku tidak ingin menjadi seorang Muslim. Aku benar-benar tidak mau. Bahkan setelah aku lihat semua gagasan, semua fakta, aku masih tidak ingin menjadi seorang Muslim. Tapi pada akhirnya, aku menjadi seorang Muslim. Ketika aku perhatikan agama Kristen, aku selalu melihatnya sebagai kitab dengan banyak kebenaran, namun bukan kebenaran yang lengkap. Beberapa orang bertanya kepadaku, Mengapa kamu meninggalkan tim Yesus? Dan aku berkata pada mereka, Aku tidak meninggalkan tim Yesus. Yesus juga ada di tim kami. Assalamualaikum Saudara Joram. Terima kasih telah menerima undangan kami lagi. Wawancara pertama kami denganmu sudah viral ditonton lebih dari 4 juta tayangan. Apakah kamu sudah menduga ketertarikan sebesar itu? Ataukah kamu juga terkejut? Ya, aku terkejut. Aku tidak menduga akan viral. Dan 4 juta tayangan tentu saja itu sangat banyak. Alhamdulillah, menurutku itu bagus. Karena bisa membantu menyebarkan pesan, sedikit menjelaskan alasan mengapa aku mindah agama, dan terutama tentang Islam pada intinya. Karena tentu aku bukan seorang cendekiawan, tapi semoga bisa bermanfaat. Bisa tolong ceritakan pada kami beberapa komentar yang kamu terima, komentar positif atau negatif, dan mana yang paling menarik bagimu? Ya, ada banyak orang yang berkata, Cocok sekali denganku. Dorongan terakhir yang aku butuhkan. Jadi mereka mengucapkan syahadat. Ya, jadi ada beberapa orang yang menjadi muslim, dan tentu bukan karena wawancara kita. Tapi tetap berpengaruh karena mereka bilang video itu dorongan terakhir. Jadi ya, menurutku itu luar biasa. Dan tentu saja ada beberapa komentar negatif. Tapi menurutku itu normal. Tapi tanggapan yang paling luar biasa berasal dari seorang pria beragama Buddha. Lucu sekali. Dia bilang padaku, Aku memang tidak pernah mendalami agama. Dia berkata, Aku beragama Buddha. Dan kalau kamu perhatikan konsep inti agama Buddha, tentu saja bisa dibilang ateis. Karena tujuan dari agama Buddha adalah pergi ke nirwana. Dan itu berarti kamu menghilang. Lalu dia berkata, Ya, aku selalu merasakannya seperti ateisme spiritual. Dan tentu saja itulah yang dia katakan. Lalu dia berkata, Ini pertama kalinya aku pikir mungkin ada sesuatu yang lain. Mungkin ada sang pencipta. Dan itu. Kemudian, dia mencari tahu. Dia salah seorang yang pada akhirnya mengucapkan syahadat. Jadi sangat lucu mendengarnya. Dalam konteks Belanda sangat agnostik, sangat sekuler. Katakanlah punya latar belakang Kristen. Lalu ada seorang pria Buddha di Belanda yang menjadi seorang Muslim. Sekarang aku ingin ajukan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mereka yang tidak percaya. Apa yang akan kamu katakan pada orang yang bilang Rasulmu menjiplak perjanjian lama dan perjanjian baru sehingga menghasilkan Al-Quran? Tidak, itu sungguh mustahil. Tentu saja, aku juga mempertimbangkan argumen itu. Terutama ketika aku mengkritik Islam. Tapi jika memperhatikan Al-Quran dan struktur di dalamnya, hampir mustahil bagi seseorang apalagi jika tidak mempunyai komputer untuk memastikan ada kesatuan di dalamnya. Dan ada banyak kesatuan entah mereka percaya atau tidak. Bahkan orang-orang yang sangat skeptis dari tradisi Barat, bahkan tradisi Timur. Dan aku tidak bicara tentang negara-negara Muslim. Mereka bilang ini kitab yang luar biasa. Jadi bagi seseorang yang tidak punya komputer dan bisa dibilang buta huruf, itu tidak mungkin bisa membuat sesuatu seperti itu. Jika beliau bisa, maka dianggap keajaiban tersendiri. Tapi jika orang berkata beliau meniru atau semacamnya, perjanjian baru bahkan belum ada. Tidak ada perjanjian baru. Tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan jika beliau benar-benar buta huruf, bagaimana beliau bisa tahu? Bagaimana jika ada dua atau tiga orang menceritakan padanya beberapa cerita tentang Kristen? Ada begitu banyak keagamaan mendalam di Al-Quran terkait dengan agama Kristen. Itu tidak mungkin karena, sekali lagi, saat itu belum ada perjanjian baru. Jadi beliau tidak bisa menyalinnya sama sekali. Tidak mungkin. Aku selalu menganggap ketika aku perhatikan agama Kristen, aku selalu melihatnya sebagai kitab dengan banyak kebenaran. Namun, bukan kebenaran yang lengkap. Jadi ketika aku perhatikan perjanjian lama, perjanjian baru dan Al-Quran, dan aku letakkan di sebelahnya seperti teka-teki. Jadi ketika ada yang kurang, dan beberapa perubahan terjadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ketika Islam datang dengan Al-Quran, bisa dibilang meluruskan dua wahyu pertama, sehingga melengkapi agamaku. Dan itu tentu saja ada di dalam Al-Quran. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Lalu jika diperhatikan dari sudut pandang keagamaan, bahkan dari sudut pandang agama Kristen. Sebagai mantan Kristen, tentu saja menurutku itu penting. Jadi itu benar. Dan bagian Yesus, Isa alaih salam, dia dalam agama Kristen, orang yang sangat inti. Dia menjadi tokoh utama. Tapi dia tidak hilang dalam Islam. Karena beberapa orang bertanya kepadaku, mengapa kamu meninggalkan tim Yesus? Ada pertanyaan seperti itu. Dan aku katakan pada mereka, aku tidak meninggalkan tim Yesus. Yesus juga ada di tim kami. Jadi bagi banyak umat Kristen, sangat sulit menerima ada orang lain setelah Yesus. Dan jika mereka mau menerimanya, maka sangat mudah bagi mereka menjadi muslim. Mereka juga bertanya-tanya tentang syariat. Umumnya mereka hanya ingat beberapa hukuman yang sangat keras, seperti yang mereka lihat di media. Apakah syariat benar-benar seperti yang dipikirkan kebanyakan orang? Jika tidak, lalu apa itu syariat? Ya, tentu aku bukan seorang cendekiawan. Tapi yang aku tahu, ya ketika aku baca dan belajar tentang syariat, mereka berkata itu doktrin tentang kewajiban agama. Dan lingkupnya luas sekali. Ada kaitannya dengan pakaian, kaitannya dengan makanan, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan perdagangan. Ada kaitannya dengan segalanya, dan tentu saja ada bagian kecil yang ada kaitannya dengan peradilan pidana. Namun di negara-negara barat, ini terkait propaganda di masa lalu. Maksudku, di abad ke-16 dan ke-17, namun sampai hari ini orang-orang berkata, syariat seperti ini dan itu. Tidak, itu bukan syariat. Itu hanya sebagian kecil dari syariat. Namun karena Islam adalah konsep yang menyeluruh, jadi tidak hanya membahas tentang hati. Islam agama praktik, sangat cocok dengan kehidupan di bumi ini, di dunia. Jadi maksudnya kita harus membahas semua aspek ini, semua bagian ini yang juga ada di dunia, dan peradilan pidana bagian darinya. Dan banyak orang di barat sering berkata kepadaku, mereka tidak menghukum orang. Misalnya ada orang-orang yang melakukan pemerkosaan. Mereka hanya mendapat hukuman satu tahun penjara, satu tahun. Dan bisa aku bayangkan, sebagai seorang ayah, apabila puteriku diperkosa, aku tidak ingin orang ini dihukum satu tahun. Aku ingin hukuman yang berat, hukuman yang nyata. Dan ketika aku perhatikan sistem lain, tentu saja ada hukuman yang lebih berat. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan syariat. Kita punya konsep syubhat. Menurutku, jadi sebelum seseorang benar-benar dihukum seperti itu, ada begitu banyak faktor, begitu banyak batasan, hingga hampir mustahil. Jadi seringkali hanya untuk memastikan agar orang mengerti bahwa ini kejahatan yang sangat besar, yang hendak dilakukan, atau yang sudah dilakukan. Namun di barat, mereka tidak melihatnya seperti itu, karena mereka tidak ingin melihat Islam apa adanya. Seringkali, terutama mereka yang memang tahu inti agama Islam. Tapi mereka tidak ingin menjadi seorang Muslim. Jadi mereka menerima argumen ini, dan sedikit mengubahnya. Lalu mereka membuatnya jadi tampak sangat menakutkan seperti itu. Namun jika kamu perhatikan kekaisaran Ottoman misalnya, atau kemurtatan, karena itu yang sering orang bahas, ya kan? Ketika kamu murtad, kamu akan dibunuh, dan sebagainya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Amerika sebelum menjadi Amerika Serikat, sudah ada banyak orang yang terbunuh di sana karena mereka keluar dari agamanya. Karena gereja atau negara bagian di sana berkata, kamu bukan orang Kristen sejati, atau kami curiga. Lihat saja, Inquisisi di Eropa. Mereka membunuh begitu banyak orang, beribu-ribu orang. Dan jika dibandingkan misalnya dengan kekaisaran Ottoman, selama lebih dari 400 tahun kekaisaran Ottoman, hanya tiga orang yang dihukum seperti itu. Tiga. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara barat, ada beribu-ribu. Namun tetap saja mereka pikir Islam menakutkan, dan akan membunuh semua orang. Dan negara barat itu baik dan indah. Tidak, sebenarnya bukan seperti itu. Itu tidak faktual. Tidak berdasarkan sejarah. Tapi ada hubungannya dengan propaganda. Jadi, tapi aku rasa itu topik lain. Mereka juga bertanya, mengapa kita perlu hukum dari Tuhan agar bisa memerintah dengan adil? Tidak bisakah kita menentukan yang benar dan yang salah sendiri? Assalamualaikum, Saudara-saudariku. Kami menyadari bahwa 80% dari penonton kami, termasuk video ini, tidak mensubscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kami adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video-video kami. Towards Eternity, bukan hanya sebuah channel YouTube, tetapi juga madrasah. Di sini kami mencoba mendidik diri kami dan para pemuda secara islami. Jadi alasan kami meminta ini adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin tampak seperti tindakan kecil, tapi insya Allah akan membantu kami menjangkau jutaan orang. Sekarang mari kita klik tombol like dan subscribe, dan mari berjalan bersama-sama Towards Eternity. Mereka juga bertanya, mengapa kita perlu hukum dari Tuhan agar bisa memerintah dengan adil? Tidak bisakah kita menentukan yang benar dan yang salah sendiri? Ya, pertanyaan yang hampir filosofis. Tidak, menurutku manusia tidak bisa melakukannya, karena manusia sangat mudah berubah. Dan ketika kita perhatikan sejarah, dan tentu saja aku orang barat, dan aku tinggal di barat. Aku perhatikan sejarah barat, ketika orang mengira mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, Allah, tidak berjalan dengan baik. Ketika kita perhatikan, misalnya DDR, Jerman Timur, atau jika kita perhatikan misalnya Uni Soviet, Rusia, mereka menganut komunisme. Dan dalam komunisme, agama negaranya adalah ateisme. Dan sudah banyak sekali ulama yang dibunuh di sana. Hanya karena mereka beragama Islam, mereka menyebarkan agama serta keyakinan pada satu Tuhan. Mereka dibunuh, dibantai dengan cara yang mengerikan. Para biarawan Kristen juga. Ada banyak sekali orang yang terbunuh. Jadi jika orang-orang berkata, ya, agama selalu menyebabkan kekerasan, lihatlah Uni Soviet. Mereka jelas-jelas tidak beragama, dan mereka melakukan kejahatan yang mengerikan. Lebih dari 20 juta rakyatnya terbunuh. Apalagi orang lain. Bahkan di Albania, yang dulunya adalah negara Muslim, tentu saja, ketika mereka di bawah pemerintahan komunis Enver Hoxha, dia membunuh banyak orang. Di China, Korea Utara, ada banyak sekali contohnya. Dan tentu saja, untungnya terkadang terjadi perubahan. Tapi kalau kita perhatikan, manusia memerintah dirinya sendiri tanpa bimbingan Tuhan, maka tidak berjalan dengan baik. Bahkan ketika kita perhatikan Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman dari tahun 1939 hingga 1945. Dia menguasai bendua Eropa. Tapi banyak sekali orang yang terbunuh. Bahkan penyandang disabilitas dibantai dengan cara yang paling mengerikan. Mereka membuat peraturan manusia sendiri. Ya, dan terjadi hal-hal buruk bagi orang-orang itu. Jadi menurutku, satu-satunya keamanan bagi umat manusia adalah dibimbing dengan cara yang benar. Agar kita bisa hidup damai satu sama lain. Melalui petunjuk dari Allah, dari Tuhan. Banyak non-muslim di barat yang berpikir Islam membatasi kebebasan. Karena kita tahu bahwa mereka terkenal dan bangga dengan gaya hidup bebas. Apakah menurutmu dapat mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia? Menurutku Islam adalah kebebasan. Karena tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas. Kamu selalu menjadi budak sesuatu. Budak harta atau budak wanita atau budak pakaian bagus atau budak apapun. Maka setidaknya jadilah budak kebenaran. Lalu, kebebasan sejati. Apa itu kebebasan? Bebas mabuk atau bebas memakai narkoba? Atau bebas melakukan zina atau apapun? Itu bukanlah kebebasan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kamu tidak akan bahagia. Jadi, sama seperti pada anak kecil. Kalau aku tanya anakku, kamu mau makan apa? Dia bilang permen. Kalau aku memberinya permen sepanjang hari, dia akan sakit. Dan pada akhirnya, mungkin dia akan mati. Karena dia tidak mendapat vitamin apapun, dia tidak mendapat sayuran atau protein dan sebagainya. Jadi, meskipun tampak menyenangkan, bukan berarti bagus. Dan bukan berarti bermanfaat bagimu dalam jangka panjang. Jadi, menurutku jika kamu seorang muslim, cobalah amalkan ajaran Islam. Dan aku tahu banyak orang bilang, ketika kamu seorang muslim, kamu tidak bisa ini dan itu. Kamu bisa melakukan hampir semuanya, kecuali beberapa hal. Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu ada hubungannya dengan kesejahteraanmu. Dikatakan, Jangan minum alkohol. Jangan pakai narkoba. Jangan lakukan itu. Pasti ada sebabnya. Bukan untuk menindasmu atau membuatmu tidak nyaman. Tidak. Tapi untuk membantumu memastikan kamu bisa bahagia. Jika kamu seorang muslim atau bahkan bukan muslim. Jika kamu terus-menerus memakai narkoba atau mengonsumsi hal semacamnya, seperti alkohol. Atau kamu hanya keluar, kencan, ke diskotik, atau apapun. Sebagian besar dari orang-orang ini menjadi sengsara jika mereka sendirian. Karena pada akhirnya, mereka mencari pria atau wanita dan mereka ingin punya anak. Mereka ingin menikah. Itulah yang diinginkan kebanyakan orang. Namun, semua ini tidak akan membantumu menciptakan hubungan baik dengan kebahagiaan sebagai fokus utamanya. Karena pada akhirnya, aku rasa kita ingin yang disebut orang-orang seada, kan? Kamu ingin bahagia. Kamu ingin dekat dengan sang pencipta. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan agar kamu mencapainya, yakni dengan Islam. Jadi ya, menurutku orang-orang harus memikirkan lagi kebebasan yang sejati. Nyatanya banyak sekali selebriti yang sangat kaya raya. Mereka punya banyak pria atau wanita cantik. Dan mereka menggunakan narkoba, alkohol. Banyak dari mereka yang bunuh diri. Dan bukan karena semua hal ini yang membuat mereka bahagia. Jika tidak, mereka akan tetap hidup. Tapi tentu, tidak berlaku bagi semua orang. Tetapi orang-orang itu punya segalanya. Dan itulah yang dipikirkan banyak orang. Jika aku punya kebebasan, aku akan melakukan ini, itu. Tidak, jangan. Dan jika kamu lakukan, maka tidak akan sesuai harapanmu. Jadi Islam adalah sistem yang seimbang. Dan memperbolehkanmu melakukan hampir semua, kecuali sesuatu yang akan membuatmu sengsara. Jadi ikuti saja petunjuknya seperti itu. Dan itu akan membuatmu menjadi orang yang lebih bahagia. Dan petunjuk ini disebut Islam. Aku punya satu permintaan terakhir. Lebih dari 4 juta orang menonton video pertamamu bersama kami di Youtube. Dan hampir sama banyaknya menontonmu di Instagram. Di antara orang-orang itu, mungkin ribuan non-Muslim. Aku ingin kamu melihat langsung ke kamera dan berbicara kepada mereka dalam beberapa kata. Mereka mungkin masih ragu-ragu untuk memeluk Islam. Apa yang ingin kamu katakan pada mereka, silakan singkat saja. Mengapa Islam? Mengapa mereka tidak perlu ragu? Lihat langsung ke kamera. Bagi semua orang yang belum menjadi Muslim, yang ragu-ragu, baik agnostik, ateis, kristen, atau Buddha, atau Hindu, atau apapun, tidak masalah. Aku berharap untuk semua orang ini, untukmu yang berada di rumah, serta Islam. Dan bukan karena menurutku kamu orang jahat atau semacamnya. Dan aku rasa berlaku bagi sebagian besar umat Islam. Bukan karena umat Islam menganggap kamu orang jahat, jika mereka ingin menyampaikan Islam kepadamu. Tapi seperti yang aku katakan saat wawancara, Islam benar-benar memberikanku keterangan hati dan pikiran. Dan banyak orang berpikir, sangat sulit menjadi seorang Muslim. Harus sholat lima waktu. Tidak bisa melakukan ini dan itu. Aku tahu dari pengalaman bahwa itu tidak terlalu sulit, pada akhirnya membuatku lebih bahagia. Dan jika kamu benar-benar berdedikasi, dan jika kamu benar-benar mengikuti kebenaran, dan jika ini benar-benar yang kamu yakini, maka akan sangat mudah. Jadi aku sarankan orang-orang untuk memperhatikan Islam. Pelajarilah secara objektif. Jangan lihat yang dilakukan para Muslim. Lihatlah yang dilakukan oleh Guru Besar Muhammad, yang beliau lakukan. Dan biarkan dia meyakinkanmu tentang kebenaran Islam. Lalu bagaimana Islam akan merasuk ke hati orang-orang di seluruh dunia? Menurutmu apa cara terbaik untuk mencapainya? Menurutku itulah kebenaran sejati. Aku rasa kita tidak perlu berbuat banyak. Yang harus kita lakukan adalah menyampaikan pesannya. Dan aku selalu berpikir, dan itulah yang kami lakukan di sini, di museum kami yang akan datang pada akhirnya. Karena itulah kebenaran yang menarik bagi orang-orang. Jika sesuatu itu benar, kamu akan tertarik pada kebenaran itu. Sama seperti yang terjadi padaku. Aku dulu tidak ingin menjadi seorang Muslim. Aku benar-benar tidak mau. Bahkan setelah aku lihat semua gagasan, semua fakta, aku masih tidak ingin menjadi seorang Muslim. Tapi pada akhirnya, aku menjadi seorang Muslim. Kenapa kamu tidak mau? Terasa seperti, seperti yang aku katakan di awal. Setelah aku mengambil Al-Quran, dan ketika jatuh dari lemari, dalam surat ke-22 ayat 46, dan dikatakan, sebenarnya bukan mata itu yang buta. Tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Dan itulah masalahku sesungguhnya. Dan aku rasa itu masalah yang dialami banyak orang di Barat. Karena bukan masalah dengan penglihatan. Kamu bisa lihat pendapatnya, kalau kamu benar-benar ingin melihatnya. Kalau kamu ingin lihat faktanya, cari saja. Sudah ada di hadapanmu. Jadi tidak ada yang salah dengan matamu. Kamu tidak buta. Kamu hanya tidak mau. Dan itu sangatlah berbeda. Itu masalah dalam hatimu. Dan bisa jadi karena kamu tidak mau menerima fakta, bahwa ada sang pencipta. Atau kamu hanya tidak mau menjadi seorang Muslim. Mungkin banyak perdebatan. Tapi bukan masalah pikiran. Bukan. Secara rasional, Islam itu sangat mudah. Lebih kepada, apakah kamu benar-benar mau? Apakah kamu terbuka untuk menerima pesan tersebut? Jadi itu masalah hati. Saat ini kebanyakan orang berpikir umat Islam dikalahkan dan ditinggalkan. Jika Islam adalah kebenaran, mengapa demikian? Jika kamu lihat Islam misalnya sebagai matahari, di atas sana bersinar, indah, kamu tidak bisa menyentuhnya. Tidak dapat disentuh. Dan jika kita umat Islam tinggal di ruang bawah tanah, dan kita bilang, di mana Islam? Di mana Islam? Kita tidak bisa melihat Islam. Karena kita berada di ruang bawah tanah. Kita harus keluar dari ruang bawah tanah. Berjalan keluar. Melihat ke atas. Maka kita akan melihat Islam. Dan itu juga berlaku untuk orang lain. Jika hari itu mendung, karena mereka punya persepsi berkabut, mereka tidak melihat, bukan berarti tidak ada Islam di sana. Sang pencipta ada. Islam ada. Di atas sana. Tidak tersentuh. Begitu indah. Apapun yang kamu katakan atau lakukan, akan tetap ada di sana. Jadi Islam tidak pernah terkalahkan. Selalu ada. Dan umat Islam, tidak selalu hidup seperti umat Islam. Itu tanggung jawab kita. Menurutku jika kita hidup seperti orang Muslim, kita akan tetap berada di atas. Karena pada akhirnya, kita pernah menjadi negara yang berkuasa di dunia. Kita mendidik banyak orang. Menyebarkan kebenaran. Namun pada akhirnya, orang-orang mulai berselisih. Berhenti menjadi Muslim sejati. Dan tentu saja, seperti itulah dunia. Lalu orang lain datang. Jadi bergantung pada diri kita sendiri. Apabila tidak melihat Islam apa adanya dan tidak menindaklanjutinya, maka kita tidak seharusnya mengeluh. Karena itu tanggung jawab kita sendiri. Karena aku tidak pernah, aku tidak pernah menganggap, bahkan ketika aku masih seorang politisi yang sangat anti-Muslim. Aku tidak pernah menganggap Islam perlu dikasihani. Saat itu, aku menganggapnya sebagai bahaya. Tapi aku tetap menghormatinya. Karena nyatanya, aku menganggapnya sebagai bahaya. Tapi saat ini, aku melihatnya sebagai kebenaran. Kebenaran sejati. Dan itu sesuatu yang paling indah. Jadi kamu tidak perlu pergi atau menghindar karena Islam. Tidak. Banggalah. Bertindak sesuai Islam. Jadilah Muslim sejati. Jika kamu benar-benar percaya akhirat, dan kamu benar-benar beriman kepada sang pencipta, maka kamu pasti ingin melakukan segalanya untuk agama ini. Tentu saja, dengan cara yang paling positif. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan itu, kita akan bangkit kembali. Kita tahu bahwa Islamofobia sedang meningkat di dunia. Menurutmu bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Ya. Menurutku ada dua cara. Salah satunya, jalani hidup sebagai Muslim. Tunjukkan akhlak yang baik. Dan karena sebagian besar orang pada awalnya, di masa lalu bisa dikatakan, mereka sangat terkesan dengan apa yang mereka lihat. Jadi kita perhatikan misalnya di Indonesia, para saudagar yang datang. Mereka tidak bicara tentang Islam atau agar orang lain menjadi Muslim dan sebagainya. Mereka hanya menjadi Muslim. Mereka berdagang, dan orang-orang di sana saat itu masih beragama Hindu. Mereka bilang, wah, apa ini? Mereka punya ajaran yang indah. Kepercayaan mereka pada Tuhan dan sebagainya. Mereka bersih. Mereka sangat jujur. Itu sangat indah. Sehingga mereka juga menginginkannya. Oleh karena itu, mereka menjadi Muslim. Jadi tidak ada kotbah yang keras atau apapun. Mereka hanya sekedar melihat akhlak orang-orang Muslim yang datang itu. Ah, datang ke Indonesia untuk berdagang. Dan menurutku itu masih cara terbaik. Jika orang-orang melihat semua hal mengerikan ini di televisi, dan mereka takut atau mereka tidak peduli, dan mereka lihat akhlak yang baik dari para Muslim, mereka akan lihat, hey, yang aku lihat di TV, itu bukan kenyataannya. Ketika aku lihat umat Islam, itulah Islam yang sesungguhnya. Dan banyak orang yang tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak baca hadis. Mereka membacamu dan membacaku. Jadi ayo, menjadi buku yang terbuka dan menjadi buku terbaik yang mereka baca. Menurutku itu sangatlah penting. Dan tentu saja selain itu juga pendidikan. Ajarkan pada mereka. Jika mereka tertarik dan mereka ingin tahu, harus ada yang mengajarkan. Tentu saja orang-orang baik mengajarkan tentang Islam. Menjelaskan konsep inti dan Islam sejati. Jadi menurutku ada dua cara. Beberapa umat Islam berkata, aku orang yang hanya sibuk bekerja atau aku seorang pelajar dan mereka bertanya, bagaimana caranya memberitahu orang di sekitarku tentang Islam? Menurutmu mereka juga bisa menyebarkan pesan ini? Ya, tentu saja semua orang, semua Muslim, harus mengajak orang masuk Islam. Bahkan jika orang-orang sudah menjadi Muslim, kita bisa saling meningkatkan keimanan. Jadi menurutku kamu harus saling memperkuat sedikit demi sedikit karena dunia tempat kita tinggal tidak selalu menyenangkan. Ada banyak kesedihan dan banyak duka. Tapi tentu kita mendapat kenyamanan dalam Islam. Jadi jika kamu mampu menghibur orang dan memperkuat orang serta meningkatkan keimanan mereka, juga akan memberikan kepuasan. Karena jika aku punya pekerjaan membosankan, misalnya aku harus mengecap sepanjang hari, tetapi aku punya rekan yang bukan seorang Muslim dan dia punya beberapa pertanyaan. Kamu bisa berdiskusi dan itu sangat memuaskan. Jadi kamu ada di tempat tertentu, pada saat tertentu, pasti ada alasannya. Jadi semua orang di sini punya tujuan. Selama kamu menyadari bahwa kamu punya suatu fungsi di dunia ini, kamu ditempatkan di sini dengan rahmat Allah untuk melakukan sesuatu. Maka lakukanlah dan lakukan sesuatu untuk agama. Saudara Joram, terima kasih banyak untuk wawancara yang indah ini lagi. Dan aku berdoa, semoga kamu mengabdi untuk umat sampai akhir hayatmu. Sama-sama. Untuk kedua kalinya, kami berusaha sangat keras untuk membuatmu berkeringat, tapi gagal. Mungkin karena kamu seorang politisi. Tetap ingin. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Terima kasih. Suatu kehormatan lagi tampil di acara ini. Dan menurutku tugasmu sangat bagus. Dan insya Allah, akan membantu menyebarkan pesan Islam yang sejati. Dan menunjukkan kepada semua orang, semua jenis Muslim yang berbeda ini, hitam, putih, tua, muda, laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Jadi menurutku yang kamu lakukan, sangat luar biasa. Sungguh menyenangkan. Terima kasih telah menonton!